Pemirsa Kita lihat data yang sudah masuk terakhir di pukul 16.05 ini ada data masuk itu 61,45 persen keunggulan Prabowo Gibran itu di angka 57,3 lalu Anies Muhaimin di 26,1 lalu Ganjar Mahfud itu di 16,6 jadi selisinya lumayan ya marginnya cukup jauh cukup cukup jauh jadi kita bisa bilang memang paslon Prabowo Gibran ini unggul dibanding paslon-paslon ini dan kemungkinan satu putaran sangat mungkin terjadi sangat mungkin terjadi meskipun sebenarnya aturan mengharuskan perolehan suara tidak hanya lebih dari 50 persen tapi juga tersebar di lebih dari setengah wilayah dan juga 20 persen kalau kita lihat data kita juga 20 wilayah itu 20 provinsi itu sudah hampir dimenangkan oleh Prabowo Gibran oke oke ini menarik sekali kemungkinan besar satu putaran oke baik terima kasih Pak Nahrudin karena abis ini ada agenda lain ya sibuk sekali ini Pak Nahrudin untuk memaparkan data-datanya ya Miva kepada pihak-pihak yang lain terima kasih Pak Nahrudin sudah bergabung bersama kami oke ya Terima kasih.